Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan semua Dalam perkulian hari ini kita akan membahas terkait tentang gelombang mekanik Jadi ini adalah kuliah perdana untuk menggunakan video pembelajaran Maka silahkan diperhatikan Jadi secara umum gelombang itu adalah gangguan yang menjalar dengan laju tertentu Jadi gelombang sendiri dibagi menjadi 3 kategori Yang pertama adalah gelombang mekanik Dimana gelombang mekanik ini dia memerlukan medium perlambatan Sehingga yang dipakai adalah dinamika Newton Mediumnya itu bisa meliputi udara, air, batu, dan lain sebagainya Termasuk di dalam gelombang mekanik adalah gelombang bunyi atau suara Gelombang gempa dan gelombang-gelombang lain yang memang memerlukan suara Memang memerlukan medium Contoh lain mungkin kalau pernah dengar istilah gelombang seismik Nah itu juga sama Dia merupakan gelombang mekanik yang memerlukan medium Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik Dimana gelombang elektromagnetik ini Dikategorikan sebagai persamaan-persamaan Maxwell Atau ini sudah bersifat gelombang ini Tidak hanya sebagai Ini terkait tentang cahaya ya Cahaya dimana Pada saat itu di tahun 1900-an Cahaya ini dikategorikan Tidak hanya sebagai partikel Tapi dia juga dikategorikan sebagai cahaya Yang nanti dikenal sebagai dualisme cahaya Nah gelombang elektromagnetik ini Tidak memerlukan medium Contohnya apa? Contohnya adalah gelombang radio Cahaya, sinar gamma, dan lain-lain Yang berikutnya adalah gelombang materi Nah gelombang materi ini Ini lebih Lebih Luas lagi Dimana ini merupakan Berkaitan dengan benda-benda yang lebih kecil lagi Yang sangat kecil ukurannya Nah ini yang dikenal nanti sebagai fisika kuantum Dan tidak akan dibahas pada fisika dasar Oke yang berikutnya adalah Kita juga bisa membedakan Gelombang berdasarkan dari arah lambatnya Jadi gelombang ini merupakan Perpindahan atau transfer energi Dan momentum dari suatu tempat ke tempat lainnya Nah dibedakan dari arah penjalarannya Kalau seandainya dia tegak lurus dengan arah getar medium Maka disebut sebagai gelombang transversal Tapi kalau dia sejajar dengan arah getar medium Maka ini disebutnya sebagai longitude Contoh kalau kita bisa perhatikan di bagian ini Kita bisa lihat bahwa Ini tegak lurus ya Tegak lurus terhadap arah rabatnya Maka inilah yang kita kenal sebagai gelombang transversal Contohnya Kalau kalian punya tali disini Nah ini kita akan dapatkan Dia akan menjalar ya Menjalar Kemudian Di dalam penjalarannya Dia arahnya kan Ke kanannya Untuk arah penjalarannya Sedangkan Arah getarnya Dia tegak lurus Disini Oke Contoh untuk yang gelombang transversal Longitudinal Ini kita bisa lihat disini Ada selingki ya Selingki Ini kita bisa lihat Dia arah perambatan Dan arah getarnya ini Sejajar Oke Yang berikutnya adalah Penjalaran gangguan Jadi suatu pulsa gangguan Yang misalnya dinyatakan Dengan fungsi fx Bila bergeser sejauh A Ke arah sumbu X positif Maka persamaannya menjadi fx F X min A Tapi kalau dia bergeser ke kiri Maka Jadi fx tambah Jadi kalau dia ke kanan Merambat ke kanan Dia jadi minus Kalau merambat ke kiri Dia jadi positif Nah yang berikutnya adalah Gelombang harmonik Nah disebut gelombang harmonik Ya tadi karena Arah Gelombangnya itu Sesuai dengan fungsi Sines dan cosines Nah jadi Ini ada Y X,0 Asin AX Atau Y Lambda per 2 Koma 0 Asin lambda Per 2 Per A Sama dengan Jadi kita akan bisa lihat Disini perambatannya Nah yang disebut sebagai Panjang gelombang Atau lambda Adalah Jarak Dari Satu bukit Ke Lembah Satu puncak ke lembah Atau satu bukit ke lembah Tapi kalau ini kan Setengahnya ya Berarti setengah Kita harus tambahkan dulu Setengah lagi Untuk kita sebut sebagai Panjang gelombang Nah ini ya Persamaannya Jadi Y X,t Sama dengan Asin 2P per lambda X Min plus Ft Vt Jadi karena gelombang Merambat sejauh Satu panjang gelombang Dalam waktu satu periode Maka Kita bisa Menyamakan Bahwa Jarak Kalau yang biasanya Kita simbolkan Sebagai S Ini kita ganti Jadi lambda Kemudian V nya tetap V Sedangkan untuk Di penjalanan gelombang Kita gak punya waktu Tapi kita Punyanya periode Maka lambda Akan sama dengan V dikali periode Nah kemudian Ada juga Bilangan gelombang Yang kita sebut Sebagai K Dimana K ini Nilainya adalah 2P per lambda Sedangkan untuk Frekuensi angular Jadi Omega dalam Persamaan gelombang Itu bukan Kecepatan sudut Tapi dia merupakan Frekuensi sudut Atau frekuensi angular Dimana Omega ini Bisa 2P per T Atau periode Atau 2P kali Jadi kalau kita Gambarkan lagi Untuk fungsinya Jadi Y atau fungsi Y Dalam X Koma T Maka fungsinya adalah Asin KX Min plus Omega T Nah jangan lupa Kita juga harus Memasukkan fase awal Pada persamaan Gelombang harmonik ini Jadi Yang awalnya Seperti ini Tinggal ditambahkan Saja Fase awal Atau P0 Oke Kalau Sampai ada pertanyaan Langsung saja Dituliskan di kolom Komentar Nah ini ada beberapa Besaran-besaran gelombang Dimana Kita bisa dapatkan Hubungan Antar Besaran-besaran tersebut Misalnya kita Mau nyari V Atau kecepatan Ini kita bisa dapatkan Dari nilai Panjang gelombang Dikalikan frekuensi Atau boleh juga Panjang gelombang Dibagi terhadap Periode Kalau seandainya Kita ingin Mencari frekuensi sudut Kita bisa dapatkan Nilainya ini Tinggal dikalikan Bilangan gelombang Dikalikan dengan V Atau kecepatan Nah Kalau kita mau cari Frekuensi sudut Tinggal kita Cari dari 2P Dibagi T Atau 2P Dikalikan Nah nanti Tadi ya Kita harus membedakan Laju rambat Sama laju getar Dimana Kalau untuk Gelombang transversal Kan laju rambat Dan perambatannya Itu kan Searah Kalau yang dia Longitudinal ya Tapi kalau Laju getarnya Tegak lurus Terhadap Arah getarnya Atau arah rambatnya Maka itu kita sebut Sebagai Transversal Jadi kita akan dapatkan Untuk V transversal itu Sama dengan Turunan Y Diturunkan terhadap Waktu Yang berikutnya Yang berikutnya Ini ya Tadi Kalau kita Kaitkan Bagaimana Gelombang tali ini Untuk Gelombang transversal Maka kita Bisa Cari Disini F nya Atau gaya Dalam arah radial Menuju titik O Ini adalah 2T Sin theta Kenapa Kok Bisa Dihilangkan Sin theta Jadi theta Karena ketika kita Menganggap bahwa Theta itu Mendekati 0 Atau sudutnya kecil Maka nilai Sin theta Itu akan sama Dengan sudutnya Sin 0 Kan berarti berapa 0 kan Jadi Yang Ketika dia Mendekati 0 Atau sangat kecil Maka Theta bisa Disamakan Dengan Sin theta Kemudian Masa halaman tali Dimana Masa ini adalah Mu Dikali delta S Atau disini Jadi 2PR Theta Kenapa Jadi 2PR Theta Karena Ya delta S itu Kan ini ya Tadi Apa namanya Perubahan Posisi Atau perubahan Panjang ya Jadi Mu itu adalah Masa persatuan Panjang Dan delta S Atau adalah Panjang Yang memasak Kita akan Dapatkan Sama dengan Delta S Nya adalah 2R Kali Theta Nah Gunakan hukum Newton 2 Maka F Sama dengan Atau FR sama dengan M kali A A nya kita ganti Jadi V kwadrat Per R Maka Kita ganti ya Tadi 2 Theta Ini dari FR tadi Sama dengan 2PR 2PR Theta V kwadrat Per R Ini dapat dari mana Kita ganti M nya Jadi 2PR Theta Nah otomatis Kita akan dapatkan Nilai V Pada cepat terambat Gelombang tali Itu sama dengan Akar Periode Dibagi Mu Disini Ya jadi Tinggal Dicoret Coret Saja Jadi kalau misalnya Kita Apa namanya Jadi kan Hilang ya 2 nya Hilang Kemudian Theta nya Hilang Nah Kita tinggal Punya Mu R nya juga Hilang ya Disini Tinggal Ada Mu Per V Dan T Disitu Nah kalau kita Mau nyari V Ya tinggal Dapatkan Yang bagian Ini Lanjut Oke Kemudian Ini ada Transmisi Energi Jadi Misalkan Sebuah Gelombang Yang dinyatakan Dengan Y Asin Kx Min Omega T Maka V Transversal Tadi Adalah Turunan Dari Y Per DT Maka Kita akan Dapatkan Min Omega A Cos Kx Min Omega T Yang Kita Jelaskan Atau yang Sudah saya Jelaskan Di Minggu lalu Bagaimana Turunan Dari Asin Kx Min Omega T Maka Energi Kinetik Suatu Elemen Masa Yang Dalam Bentuk Delta M Yang Panjang Yang Delta X Kita Akan Dapatkan Delta K Sama Dengan Setengah Kali Delta M Vy Kwadrat Maka Kita akan Dapatkan Delta K Sama Dengan Setengah Kali Mu Kali Delta X Kali Vy Kwadrat Untuk Elemen Yang Kecil Kita Tidak Pakai Delta Tapi Kita pakai Turunan Yaitu Dk Sama Dengan Setengah Mu DX Vy Kwadrat Kemudian Kita Turunkan Tadi Kita Ambil Tadi Yang D Y Per T T T Maka Kita Dapatkan Omega A Kos Kwadrat Vy Tadi Kita Ambil Yang Ini Maka Ini Seperti Ini Setengah Mu Omega Kwadrat A Kwadrat Kos Kwadrat K X Min Omega T D X Pada Saat T Nya Sama Dengan Nol Maka Yang Bagian Dari Omega T Nya Akan Hilang Jadi Tinggal Seperti Ini Saja Sedangkan Total Energinya Tinggal Kita Masukkan Dia Merupakan Integral Dk Kita Dapatkan Nilainya Adalah 1 per 4 Mu Omega Kwadrat A Kwadrat Lambda Oke Yang Berikutnya Adalah Persamaan Gelombang Jadi Kita Akan Dapatkan Tadi Ya Turunan Turunan Yang Tadi Ini Untuk Bentukan Dari Persamaan Dari Gelombang Tari Oke Yang Berikutnya Kita Akan Punya Yang Namanya Superposisi Gelombang Superposisi Itu Apa Superposisi Itu Adalah Penjumlahan Dimana Penjumlahan Dari Gelombang Ini Bisa Bersifat Destruktif Dan Bisa Bersifat Konstruktif Nah Jadi Gimana Pak Kalau Yang Sifatnya Konstruktif Kalau Sifatnya Konstruktif Dia Arah Rambatannya Itu Searah Jadi Misalnya Sama Sama Kekanan Itu Nilainya Menyebabkan Amplitudenya Akan Bertambah Tapi Kalau Dia Arahnya Berkebalikan Atau Berlawanan Maka Ada Indikasi Bahwa Gelombang Ini Akan Mengalami Fase Yang Kita Sebut Sebagai Destruktif Atau Saling Melemahkan Nah Ini Juga Sama Terkait Bagaimana Pemantulan Pada Gelombang Tali Usah Datang Kemudian Balik Dia Akan Kebalikan Dari Yang Sebelumnya Nah Tapi Kalau Yang Ujungnya Bebas Dia Tidak Mengalami Pembalikan Seperti Yang Tadi Seperti Yang Bagian Ini Ini Kan Tadi Balik Kalau Ujungnya Tetap Maka Pas Balik Dia Gelombang Akan Berlawanan Tapi Kalau Dia Bebas Disini Maka Dia Akan Tetap Di Nilai Positif Atau Negatif Tergantung Dari Arah Datangnya Pulsa Nah Ini Tadi Untuk Penjabarannya Maka Untuk Superposisi Maka Kita Akan Dapatkan Tadi X T Tinggal Dijumlahkan Saja Misalnya D Terhadap P Tinggal Dijumlahkan Tinggal Arahnya Saja Kalau Arahnya Saring Berlawanan Berarti Dia Destruktif Artinya Saring Melemahkan Sedangkan Searah Dia Saring Memuatkan Nah Ini Tadi Yang Saya Bilang Tadi Superposisi Dimana Superposisi Ini Juga Akan Menyebabkan Yang Kita Kenal Sebagai Interferensi Interferensi Sama Seperti Superposisi Dia Tadi Ya Kalau Dia Searah Atau Sefase Disini Maka Dia Saring Menguatkan Nah Ini Kalau Dia Ternyata Berlawanan Atau Beda Fase Ini Adalah Interferensi Yang Destruktif Atau Saling Melemahkan Fasor Disini Adalah Fase Faktor Merupakan Cara Merepensasikan Fungsi Harmonik Misalnya Dua Buah Gelombang Harmonik Yang Beda Amplitudonya Namun Frequensi Sama Dan Sudut Fase Berbeda P Dinyatakan Dengan Seperti Ini Y1 Sin Y2 KX Min Omega T Ditambah T Maka Ases Superposisinya Kita akan Dapatkan Ini Tadi Penjumlahan Dimana YM Aksen Dan B Dapat Dengan Cara Fasor Tadi Kayak Perhitungan Faktor Biasa Ada Dua Buah Faktor Kemudian Kita Cari Resultannya Itu Yang Kita Kenal Sebagai Fasor Yang Berikutnya Adalah Gelombang Berdiri Atau Standing Wave Jadi Misalnya Suatu Gangguan Periodik Yang Dinyatakan Dengan Fungsi Gelombang Harmonik Diberikan Pada Tali Yang Panjang L Persamaan Gelombang Datang Ini Tadi Kemudian Gelombang Pantul Berkebalikannya Karena Seperti Gelombang Tali Dia Dianggap Pantulannya Itu Yang Steady Bukan Yang Bebas Sehingga Arahnya Berlawanan Jadi Penjumlahan Maka Kita akan Dapatkan Penjumlahan Ini Jadi Nah Ini kan Penjumlahan Ini Aja 2 Sin Cos Sin A Sin Apa Sin Alpha Min Beta Ditambah Sin Alpha Tambah Beta Ya Jadinya 2 Sin Alpha Beta Cos Sin Alpha Cos Beta 2 Sin Alpha Cos Beta Disini Alpha Nya Adalah KX Beta Nya Adalah Omega T Nah Ini Gelombang Berdirinya Untuk Kita Lihat Dengan Kita Punya Kalau Ada Ujung Tali Terikat Atau Ujung Tetap Pada X Sama Dengan L Maka YT L T Ini Sama Dengan 0 Sehingga 2A Sin KL Cos Omega T Sama Dengan 0 Dimana KL Ini N N Dikalipi Dengan N N Yaitu Adalah Bilangan Gelombang Dari 0 1 2 Dan Seterusnya Artinya Gelombang Berdiri Pada Tali Yang Ujungnya Tetap Hanya Dapat Terjadi Jika L Sama Dengan N Per 2 Kali Lambda Dimana N N Adalah Bilangan Asli Jadi 1 2 3 Dan Seterusnya Nah Jika Ujung Tali Pada X Sama Dengan L Dalam Keadaan Bebas Maka YT L T Akan Mempunyai Nilai Maksimum Sehingga Sin KL Nilai Maksimum Sin Kan 1 Jadi Plus Minus 1 Dimana KL Sama Dengan N Ditambah 1 Per 2 Dikali P Dengan N Atau Bilangan Gelombang Adalah 0 1 2 Artinya Gelombang Berdiri Pada Tali Yang Ujungnya Bebas Hanya Dapat Terjadi Jika L Sama Dengan N Ditambah 1 Per 4 Dikali Lambda Dengan N N Tadi Sama Dengan N Yang Sebelum Yang Berikutnya Adalah Resonansi Resonansi Ini Apa Resonansi Artinya Hantuk Harga Frekuensi Atau Panjang Gelombang Tertentu Dapat Dihasilkan Gelombang Berdiri Yang Berkaitan Dengan Fenomena Resonansi Untuk Tali Dengan Ujung Terikat Maka Lambda Sama Dengan 2L Per N Dimana Frekuensi Resonansinya Ini Sama Dengan V Per Lambda Kita Tahu Bahwa Lambdanya Adalah Tadi 2L Per N Yathingga Per Lambda Berarti N Per 2L Nanti Gak Kalikan V Saja Yang Berikutnya Adalah Gelombang Bunyi Nah Di gelombang Bunyi Ini Kita Merupakan Gelombang Yang Memerlukan Medium Dimana Karena Memerlukan Medium Maka Tadi ya Dia bisa Merambat Di medium Padat Cair Atau Gas Maka Gelombang Bunyi Karena Gelombang Mekanik Dia tidak Bisa Merambat Di Ruang Hampah Udara Nah Gelombang Bunyi Terjadi Karena Ada Perapatan Dan Peregangan Melokul Melokul Pada Medium Perambatan Jika Dikaitkan Dengan Laju Rambat Gelombang Bunyi Dinyatakan Sebagai V Sama Dengan Akar B Per Pi Dimana B Tadi Adalah Modulus Bal Sedangkan Pi Adalah Kerapatan Medium Dan Ini Perhitungannya Untuk Gelombang Bunyi Nah Ini Untuk Interferensi Gelombang Bunyi Jadi Sebenarnya Mirip-mirip Tadi Penjelasan Dari Gelombang Sebelumnya Untuk Interferensi Jadi Ada Interferensi Maksimum Yang Kita Dapatkan Sebagai Delta L Sama Dengan N Dikali Lambda Yang Mana N Merupakan Bilangan Bulat Dari 0 1 2 Dan Seterusnya Sedangkan Interferensi Minimum Tinggal Kita Ganti Lambda Itu Adalah Lambda Per 2 Dikalikan Dengan N Ditambah 1 Dimana N Sama Yaitu Bilangan Bulat Yang Berikutnya Adalah Intensitas Gelombang Intensitas Gelombang Ini Jadi Biasanya Ada Dua Buah Yang Kita Dengarkan Secara Bersamaan Nah Sifatnya Dia Tidak Dikita Amain Jumlahkan Misalnya Yang Satu 57 Desibel Satu Lagi Misalnya Adalah 60 Desibel Nah Tidak Langsung Kita Jumlakan Jadi 117 Enggak Tapi Kita Menggunakan Rumus Nanti Pakai Lock Karena Sifat Dari Intensitas Gelombang Itu Penambahannya Penambahan Logaritmik Bisa Dibayangkan Kalau Seandainya Penambahan Intensitas Ini Tidak Bersifat Logaritmik Itu Bisa Pecah Telinga Kita Ya Bayangkan Misalnya Kalian Lagi Di Bandara Ada Pesawat Banyak Misalnya Masing-masing 112 Kalau Ada 5 Pesawat Apa Yang Terjadi Gendang Telinga Kalian Akan Pecah Karena Yang Bisa Diterima Ditoleransi Oleh Gendang Telinga Kita Terbatas Seingat Saya Cuma Sampai 120 Itu Sudah Sangat Bising Kalau 120 Dikali 5 Pesawat Berarti Artinya Sampai 600 Desibel Sangat Kencang Mungkin Sudah Berbentuk Gendang Telinga Kita Sehingga Inilah Yang Harus Kita Syukuri Bahwa Ternyata Penambahan Intensitas Gelombang Bunyi Itu Bukan Bersifat Linear Tapi Bersifat Logarit Nah Ini Untuk Yang Gelombang Berdiri Pada Gelombang Bunyi Nanti Kita Tinggal Masukkan Saja Persamaan Persamaan Ini Tenang Saja Nanti Di Soal Ini Tidak Harus Dihafalkan Nanti Saya Akan Taruh Di Dalam Keterangan Soal Yang Berikutnya Adalah Pelayangan Dimana Pelayangan Ini Merupakan Fenomena Yang Disebabkan Interferensi Atau Superposisi Gelombang Bunyi Dari Dua Sumber Yang Berbeda Misalnya Suatu Sumber Gelombang Menghasilkan Gelombang Di Suatu Tempat Setiap Saat Dan Dinyatakan Dengan Y1 A Cos Omega 1 T Sedangkan Sumber Lainnya Menghasilkan Gelombang Di Tempat Tersebut Dalam Bentuk Y2 Sama Dengan A Cos Omega 2 T Maka Superposisi Di Titik Tersebut Tengah Dijumblakan Saja Nah Kan Ini Kan A Cos Alpha Ditambah A Cos Beta Tinggal Jadi Dua Cos Saja Dua Cos 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 Ini Pelayangan Tadi Ada Bunyi Keras Tiba Tiba Satu Fungsi Kita Dapatkan Interferensi Yang Dia Beda Fase Maka Dia Akan Melemahkan Kemudian Misalnya Sepase Lagi Dia Akan Saling Menguatkan Terakhir Yaitu Efek Doppler Efek Doppler Ini Sering Terjadi Biasanya Di Soal Soal Ketika Kalian Mendengarkan Ambulan Nah Ambulan Kalau ambulan Bisa ambulan Mobil polisi Atau Mungkin Mobil Pemadam Kebakaran Yang Mempunyai Sirene Dan Ternyata Memang Tiap Sirene Itu Mempunyai Makna Antara Mobil ambulans Mobil polisi Sama Pemadam Kebakaran Ternyata Sirenenya Berbeda Di Mobil ambulan Sendiri Itu Juga Bisa Beda Beda Ada Yang Kapan Dia Sirene Untuk Orang Sakit Yang Kritis Kapan Ketika ambulans Itu Membawa Pasien Yang Ternyata Tidak Kritis Ada Juga Mobil ambulans Sirenenya Untuk Yang Dia Mengantarkan Pasien Ke rumah Atau Mobil Jenazah Itu Beda Beda Atau Tadi Ambulans Kosong Itu Tidak Boleh Menyalakan Sirene Karena Dia Dikembalikan Fungsinya Sebagai Mobil Biasa Ini Untuk Efek Doppler Jadi Kalau Kalian Bisa Lihatkan Ketika Ada Sirene Semakin Dekat Dengan Sumber Bunyi Maka Suaranya Makin Keras Dan Ketika Dia Meninggalkan Sumber Bunyi Maksudnya Dia Apa Sumber Bunyi Atau Sumber Bunyi Menjauhi Kita Maka Suaranya Akan Mengecil Itu Yang Kita Kenal Sebagai Efek Doppler Nah Ini Tadi Bergerak Dan Frekuensi Terima Maka Ini Untuk Yang Pengamat Resumen Adalah Seperti Jadi Kapan Dia Sumber Mendengar Itu Tinggal Pakai Persamaan Jadi Untuk Pertemuan Minggu Ini Kita Cukupkan Kalau Sending Ada Pertanyaan Silahkan Dituliskan Di kolom Komentar Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Sampai Ketemu Di Pertemuan Selanjutnya Terima Kasih